Dari 270 wilayah yang akan melakukan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, maka total bapak aslon bakal pasangan calon di provinsi ada tiga untuk calon individual, pesewarangan, kemudian kota ada 218. Dan total sengketa pada 16 Maret 2020 kali ini adalah sekitar 29. Total permohonan sengketa pada tahap yang mengecewakan syarat dan jumlah dukungan dan sembaran ada 29 permohonan dengan 25 permohonan direkister, 2 permohonan tidak dapat direkister, dan 2 permohonan tidak dapat diterima. Kemudian yang mengajukan permohonan melalui sistem bermohon sengketa ada tiga dan 26 dilakukan dengan permohonan secara langsung di kantor bawah. Dan kemudian tiga permohonan tidak langsung itu ada di Gunung Kidul, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Batam. Jadi dapat dipastikan sistem bermohon sengketa yang ada di seluruh Indonesia sekarang itu bisa terkoneksi sampai dengan Kabupaten Kepulauan Aru, dari sebelah barat sampai sebelah timur. Kemudian jumlah penelitian sengketa per provinsi dapat kami beritahukan bahwa yang paling banyak adalah Provinsi Papua dengan sembilan sengketa, sembilan permohonan, kemudian Sumut dengan tiga permohonan, Jatim dengan dua permohonan, NTB dengan dua permohonan, Sultang dua permohonan, Gorontal dua permohonan, dan Papua Barat dua permohonan. Yang lainnya, Kepri satu permohonan, Jabur satu permohonan, Jatang satu permohonan, Jatim dengan Jogja satu permohonan, Kalbar satu permohonan, Maluku Utara satu permohonan, Maluku satu permohonan. Kemudian, berdasarkan tabulasi per kabupaten kota, pada tahap pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, Kabupaten Nabi dan Kabupaten Supriori merupakan kabupaten terbanyak yang menerima permohonan penjelasan sengketa, yaitu masing-masing tiga permohonan. Kemudian, diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Pohuatu, masing-masing dua permohonan. Kemudian, teman-teman semua, dapat diberitahukan bahwa putusannya sengketa dari 29 tersebut adalah, mohon maaf, dari 25 permohonan yang telah diregister, maka, sebelas mengabulkan sebagian, sembilan menolak permohonan, tiga mengabulkan seluruhnya, dan dua terjadi kesepangkatan. Menolak seluruhnya, kriterinya adalah, tidak adanya KTP, tidak adanya ketanatangan pada form B1KWK, 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 dan B2KWK tidak sinkron. Dengan mengabulkan sebagian, alasan yang di dalam pertimbangan hukum adalah, KPU melampaui tahapan, karena melakukan fermin pada tahapan pendaftaran. Kemudian, gangguan pada silon, dan juga petugas memiliki dokumen tidak berunang, hasil penghitungan KPU tidak akurat, dan data penghitungan variable dukungan tidak dikormasi ke LO pasangan calon. Mengabulkan seluruhnya, alasannya adalah, BA diterbitkan tanpa dasar perhitungan, KPU keliru menentukan batas waktu, penyampaian secara dukungan, KPU mengabaikan kendaraan teknis pada silon. Misalnya, pemadaman listrik dan internet yang terputus. Kemudian, Bapak-Ibu, hal yang lain adalah, ada permohonan yang diajukan, yang sementara lagi akan diperiksa untuk diregister atau tidak, yaitu mengenai adanya sengketa terhadap berita acara yang didasarkan pada mufakat yang dilakukan pada minggu kemarin. Demikian, teman-teman semua yang dapat kami sampaikan dari penyiasat sengketa yang sekarang masih dalam tahapan pendaftaran, sampai dengan nanti 26 Maret akan dilakukan vermin, dan juga permukaan semak tua.